Wakil Presiden Yusuf Kala hadir pada peringatan Hari Nusantara ke-15 di Lampulo Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan peringatan Hari Nusantara merupakan awal kemajuan kemaritiman Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala turut menghadiri acara puncak peringatan Hari Nusantara yang diadakan di pelabuhan perikanan Lampulo, Bandar Aceh, Provinsi Aceh. Hari Nusantara ke-15 tahun ini diperingati selama 4 hari sejak tanggal 9 Desember. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan Hari Nusantara merupakan awal kemajuan kemaritiman Indonesia. Pempres menjelaskan Hari Nusantara berawal dari satu deklarasi yang bertujuan untuk menyatukan tekad Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar. Pempres menjelaskan oleh kita semua yang membanggalkan tekad kita semuanya sebagai negara kepulauan yang besar di dunia ini. Mendiri bangsa yang besar dengan kesatuan kita semua dengan pihak dengan kemajutan bangsa dari naran dan dari laut. Menurut Yusuf Kala, Hari Nusantara merupakan hari untuk merayakan kekuatan maritim Indonesia. Kekuatan maritim akan memberikan kekuatan yang besar pada suatu bangsa. Puncak peringatan Hari Nusantara di Lampulo, Provinsi Aceh disertai dengan peresmian pelabuhan perikanan. Peresmian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Puncak peringatan Hari Nusantara digelar di pelabuhan perikanan Lampulo. Pelabuhan yang baru diresmikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya laut Indonesia diantaranya sumber daya ikan laut. Salah satu potensi laut terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya perikanan. Wakil Presiden Yusuf Kala yang hadir pada acara peringatan Hari Nusantara mengatakan pemerintah bertekad melatasi permasalahan kelautan. Upaya pemerintah dilakukan dengan menertibkan pengelolaan perikanan ilegal secara hukum. Tidak pemerintah untuk mengetahui masalah-masalah kelautan termasuk dengan pemerintah secara hukum. Daripada pengelolaan perikanan sekat ilegal adalah bahagia daripada kerajaan yang tidak dilakukan ini. Tanpa kerajaan tidak dimariki, tanpa pemerintah tertutup kelihatan yang tidak dapat digunakan sesuai banyak untuk perjalanan kita semua. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan, sebagai negara maritim Indonesia memiliki sumber daya laut selain perikanan. Sumber daya tersebut diantaranya gas dan minyak bumi.